Al-Fatihah Saudara, ada tiga hal yang Tuhan kendaki supaya selalu ada dalam hidup kita Yaitu apa? Biar kita selalu bersuka cita, kita tetap berdoa, dan selalu mengucap syukur dalam segala hal Kalau kita pemerintahkan hal ini, Saudara, artinya itu penting harus ada dalam hidup kita Mengapa, Saudara? Mari kita lihat satu persatu Tuhan mau supaya kita bersuka cita senat biasa Kenapa, Saudara? Nehemiah 8, ayat 11, bagian akhir berkata begini Sebab suka cita karena Tuhan, itulah perlindunganmu Dalam akita bahasa Inggris, versi King James dikatakan Sebab suka cita karena Tuhan, itulah kekuatan Kita harus bersuka cita supaya kita kuat Karena waktu kita bersuka cita karena Tuhan, maka kita akan kuat, Saudara Dan seringkali jemaah Tuhan tidak bisa bersuka cita, sehingga mereka lemah Kenapa, Saudara? Karena seringkali jemaah Tuhan bersuka cita hanya berdasarkan keadaan Waktu keadaan baik, jemaah Tuhan bisa bersuka cita Waktu keadaan tidak baik, jemaah tidak bisa bersuka cita Sedangkan dalam kehidupan kita, seringkali kita menghadapi banyak tantangan Ada masalah-masalah yang tidak bisa segera selesai Tapi harus kita selesaikan seiring waktu Sehingga kalau kita, suka cita kita karena keadaan Maka tanpa sadar, hari-hari dalam hidup kita, kita lalui tanpa suka cita, Saudara Dan karena itu Tuhan mau supaya kita bersuka cita bukan karena keadaan Tetapi dikatakan suka cita karena Tuhan, itulah kekuatan kita Kita bersuka cita bukan karena keadaan, tapi karena Tuhan Artinya apa, Saudara? Kita bersuka cita karena kita memiliki janji Tuhan yang ya dan amin Misalnya, Saudara, saat ini kita sedang menghadapi masalah Mungkin masalahnya cukup besar buat kita Tetapi kita tetap percaya bahwa firman Tuhan akan digenapi bagi kita Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan Dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya Artinya meskipun sekarang kita sedang menghadapi masalah Tapi kita percaya bahwa pada akhirnya Semuanya ini akan Tuhan membahangkan jadi kebaikan buat kita Dan kalau kita percaya hal itu Maka kita bisa tetap bersuka cita meskipun kita sedang dalam masalah Dan itulah yang dikatakan suka cita karena Tuhan Amin Saudara Kita mungkin menghadapi masalah yang berat, yang gak mudah Tapi bukankan firman Tuhan berkata Allah itu setia dan adil Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melapai kekuatan kita Pencobaan-pencobaan kita adalah pencobaan yang biasa Yang tidak melapai kekuatan manusia Dan waktu kita dicobai, Tuhan sudah menyediakan jalan luarnya Nah itu meskipun kita sedang menghadapi masalah yang besar Tapi kita percaya, kita pasti akan kuat menanggungnya Sampai kita mengalami kemenangan karena Tuhan Amin Saudara Sehingga dalam keadaan apapun kita bisa tetap bersuka cita Karena Tuhan, bukan karena keadaan Itu yang pertama Saudara Yang kedua, tetaplah berdoa Tuhan mau supaya kita tetap berdoa Saudara Kenapa? Karena Yacobus 5 ayat 16 berkata Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan Besar kuasanya Saudara, jemaat Tuhan seringkali tidak mengalami Perbuatan Tuhan yang besar dalam hidupnya Tidak mengalami mujizat Kenapa Saudara? Karena tidak tetap berdoa Dalam bahasa Inggris dikatakan Previtosisi Berdoa tanpa berkesudahan Berdoa terus-menerus Sedangkan seringkali umat Tuhan yang berdoa sekali-sekali Sesekali berdoa Kadang-kadang berdoa Kalau ada masalah mungkin mereka berdoa Tapi mereka tidak terus-menerus berdoa Sehingga akhirnya apa Saudara? Mereka tidak mengalami perbuatan Tuhan yang besar Tuhan mau supaya kita tetap berdoa senantiasa Sampai kita melihat perbuatan Tuhan yang besar dan azab dalam hidup kita Amin Saudara Yang ketiga Mengucap syukur dalam segala sesuatu Tuhan mau supaya kita mengucap syukur selalu dalam segala hal Saudara Kenapa? Karena ucapan syukur menandakan bahwa kita puas dengan Tuhan Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita Apapun yang kita alami Tapi kita masih tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan Dan itu berarti kita puas dengan kebaikan Tuhan Ucapan syukur juga berarti menandakan kita berterima kasih Untuk segala yang Tuhan lakukan dalam hidup kita Kalau kita sudah berbaik, berbuat baik kepada seseorang Lalu orang itu berterima kasih kepada kita Kita senang Kenapa? Karena apa yang kita lakukan dihargai berarti buat orang itu Tetapi kalau orang itu cuek-cuek saja Kita mungkin berpikir apakah apa yang kita lakukan tidak berkenan bagi dia Demikian juga Tuhan Tuhan mau kita mengucap syukur kepada Tuhan Karena ucapan syukur itu tanda kita berterima kasih Untuk apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita Ucapan syukur berarti kita puas ada di dalam Tuhan Dan saya percaya itu yang mendatangkan perkenanan Tuhan bagi setiap kita Karena itu saudara, jangan lupa tiga hal ini Bersuka citaan senantiasa, tetaplah berdoa Dan mengucap syukur dalam segala hal Supaya kita kuat menghadapi sesuatu Supaya kita mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib Dan kita mempermuliakan Tuhan dengan ucapan syukur Ucapan terima kasih Sebagai tanda kita puas Dengan segala kebaikan Tuhan Dan itulah hal-hal yang harus kita jaga Harus nantiasa ada dalam hidup kita Amin saudara Nah itu mari sama-sama kita lakukan Dengan pertolongan dan anugerah dari roh kudus Nah itu mari satukan hati untuk kita berdoa Supaya kita bukan yang disini pendengar firman Tapi kita bisa melakukannya Mari satukan hati Haleluya Tuhan Yesus kami datang kepadamu Mengucap syukur buat firmanmu Dan karena itu kami Minta anugerahmu Minta pertolongan roh kudus Supaya kami dimampukan untuk melakukannya Sehingga kami benar-benar menjadi pendengar firman Tapi kami menjadi pelaku firman Tolong kami roh kudus Supaya dalam kehidupan kami Kami boleh senantiasa bersuka cita Tekun berdoa Dan selalu mengucap syukur dalam segala hal Supaya hidup kami Mengalami kebaikan kemurahan Tuhan Mengalami kuasa musizat Tuhan Dan hidup kami mempermuliakan nama Tuhan Terima kasih Kami percaya anugerah Tuhan Menyertai sepanjang umur hidup kami Di dalam nama Tuhan Yesus Yesus Kami berdoa Dan bersyukur Haleluya Amin Dan demikian cuman Tuhan Pesan Tuhan buat kita hari ini Semoga jadi berkat buat kita semua Selamat beraktifitas Tuhan berkati Dan Shalom Terima kasih